Hai guys welcome back to our channel apa kabar jadi untuk video kali ini aku bakalan tunjukin ke kalian aktivitas apa aja sih yang kita lakukan pas weekend pas kami berdua lagi nggak kerja jadi sebelumnya aku bakalan tunjukin ke kalian kami ada lagi renovasi rumah kami dan ini udah dicet dan chatnya baru selesai juga dan bagus banget warnanya matching dengan kitchen kami dan di seluruh ruang tamu juga tapi lagi berantakan di area ini kami karena kami mau lakukan banyak renovasi lagi hari ini cuacanya lumayan enak memang masih dingin sih cumannya matahari keluar jadi masih ada hangatnya gitu deh jadi cuacanya lumayan bagus hari ini Oh jadi kami lagi on the way untuk pergi brunch breakfast lunch and rencananya hari ini aku pengen pergi ke mall beli baju dan juga celan-celan sama keluarga suami aku jadi dari rumah kami ke kota itu deket banget sekitar kurang lebih 10 menit doang say hi to the camera husband ini Universitas Christchurch di kota juga jadi di kota Christchurch banyak makanan atau shopping untuk shopping-shopping gitu jadi itu Christchurch itu lebih ke kota yang aksi-aksi gitu dan sekarang kami mau makan di Riverside Market Riverside Market salah satu tempat makan yang populer di Christchurch dan sebelum itu kami harus bayar parkirnya dulu biasanya sekitar 3,9 berarti kayak 40 ribu satu jam kayaknya ya dan ini tuh Riverside Market lumayan enak sih tempatnya sebelahnya itu langsung kayak ada danau gitu jadi ini tuh Riverside jadi disitu ada shopping mall juga dan ini Riverside Market jadi ini tuh banyak seleksi makanan ada dessert main course dan banyak pilihan deh kalau kalian di Christchurch harus datang kesini ada sushi train juga ini kalau weekend banyak orang banyak orang banget jadi suami aku bakalan beli burger disini tempat favorit aku biasanya ramen dan aku rekomendasi ke ramen ini sih enak banget dan biasanya ramennya banget banget gitu loh jadi ini tuh ramennya tempat ramennya dan kalau kalian keluar biasanya ada pemenangannya lumayan bagus sih dan kalian bisa duduk di luar gitu loh biasanya enak duduk di luar dan juga di sana ujung sana ada kayak kalian bisa duduk di tepi kayak danau gitu bukan danau banget sih bukan gede nya kayak sungai gitu dan aku baru pesen ramennya dan tuh ramennya rame banget dan disini juga ada Asian food Malaysian food lumayan rame banget tempatnya jadi aku order ramen satu posi gini harganya 185 ribu dan biasanya musim dingin aku suka makan makanan yang hangat jadi aku pesen satu posi ramen dan suami aku beli burger, bir, sama kentang dan harganya sekitar 300-400 ribu gitu dan kami memilih untuk duduk di dalam karena di luar dingin banget dan ini yang di order suami aku dia suka makan makanan burger gitu jadi ini tempat yang ada jual coklat dan punya pilihan dan ini cuma sebelahnya ribet supermarket jadi ini tuh semua kayak lokal lokal bisnis dan disini ada shopping center nya juga banyak brand disini kebanyakan jual baju winter sih sekarang karena lagi musim dingin tapi kalo kalian ke keraset seharus banget kesini enak banget kayak banyak tempat yang bisa dikunjungi banyak brand-brand juga ini juga ada mini show disini aku mau beli boneka boneka gitu untuk skalet lucu banget dia suka boneka dia suka boneka yang kecil-kecil gitu untuk dibawa tidur juga jadi aku dateng kesini untuk lihat boneka boneka mau beli boneka untuk skalet say yes bule ini salah satu gelato tempat ice cream yang terkenal di kraset juga dan disini itu banyak yang bisa kalian lihat dan aku pengen lihat makeup makeup mau beli beberapa makeup 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 ada disini dan di ujung situ juga ada satu lagi tempat makeup untuk jual makeup tapi disini banyak pilihan yang kalian bisa pilih jadi kalo kalian mau makan keluar di New Zealand di kraset itu kalian perlu setidaknya seratus dolar berarti itu kayak yang satu juta untuk makan keluar satu juta udah cukup lah untuk makan dua orang gitu dan sekarang kami mau jalan kaki bawa anak aku skalet orang disini suka jalan kaki kemana-mana karena celacanya enak jalan kaki ke hutan bersama keluarga dan aku lagi sakit jadi agak lemes dan baru siap mandi sekarang kami mau shopping lagi let's go dan di mall salah satu mall di konji di mall ini banyak pilihan brand yang harganya cukup cukup affordable dan banyak merek-merek luar dan aku mau lihat baju anak-anak untuk skalet lagi cobain kacamata untuk papaku ini terlalu bagus baru siap belanja untuk baju-baju anak dan baju untuk suami dan sekarang kami mau pergi ke tempat teman aku untuk baby shower sekarang lagi hujan jadi sekarang aku mau on the way ke rumah teman aku buat baby shower so that's all for today thank you all for watching and see you guys in my next video please comment ya kalian mau video apa selanjutnya yang kalian mau aku buat bye now bye 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 selamat menikmati